Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar aspek matematisnya ya, yang berkaitan dengan perhitungan. Nah, saya sudah bahas sebelumnya bahwa saat kita berbicara ada asam, kemudian ada bahasa ya, sudah didefinisikan tadi, ada yang jenisnya kuat, kemudian ada yang jenisnya lemah. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita bisa menentukan pH-nya? Untuk suatu spesie yang kuat, misalnya kita ambil contoh asam kuat, saya berikan kode AK lah ya, asam kuat. Misalnya kita punya HCL, HCL ini akan terurai secara sempurna menjadi H plus plus HCL minus. Yang sederhana saja ya. Kalau saya punya 0,01 molar HCL, maka ini seluruhnya akan menjadi 0,01 molar H plus. Dan tentu saja juga 0,01 molar HCL minus. pH itu adalah min log konsentrasi H plus. Maka pH langsung saja nanti mudah. Min log 0,01. Langsung bisa diperoleh hasilnya berapa. Nah, bahasa kuat itu juga akan identik dengan ini. BK ya, bahasa kuat. Kalau kita punya NaOH, terurai menjadi Na plus, plus OH minus. Itu ya. Kalau saya punya NaOH-nya 0,01 molar, maka OH minusnya nanti akan sama juga 0,01 molar. Tapi karena ini OH, maka yang kita hitung adalah POH. Oke. Di mana ini sama dengan min log OH minus. POH sama dengan min log 0,01. Nah, kalau yang ditanya pH bagaimana? pH ditambah POH itu sama dengan 14. Oke. Ini adalah aspek yang penting ya. Harus hafal ini ya. Bahwa pH tambah POH sama dengan 14. Maka pH ini sama dengan 14 kurang POH. biasanya yang ditanya itu pH ya. Kalau ini pH-nya langsung dari situ. Kalau yang ini POH dulu, hitung pH dengan cara 14 kurang POH. Oke. Itu untuk kasus yang lemah. Eh, sorry. Kasus yang kuat. Sekarang kita lihat untuk yang lemah. untuk yang lemah kita tahu reaksinya tidak satu arah ke kanan. Tapi reaksinya merupakan reaksi yang bolak-balik. Itu perbedaan utamanya ya. Sekarang kita ambil contoh asam lemah yang paling simpel. cuka Ca3 COOH. Pasti nanti dia setimbang. Ya kan? Karena dia asam yang lemah. Tidak terdisosiasi ke kanan secara sempurna. Ini akan jadi Ca3 COO minus plus H plus. misalnya kita punya 0,01 molar. Ini bukan 0,01 molar juga. Kenapa? Karena dia tidak cuma ke kanan ini ya. Ada juga yang ke sana. Jadi kita harus buatkan dulu tabel MRS. persis seperti kestimbangan yang kita sudah pelajari. Awalnya tidak ada ion-ionnya. Maka nanti ini akan berkurang sebanyak X. Pasti nanti reaksinya bergeser ke kanan. Karena ini awalnya tidak ada. Kemudian produk akan bertambah sebanyak X bertambah sebanyak X. Pada kondisi setimbang kita punya 0,01 kurang X kita punya X kita punya X kita bisa susun apa? K ya. K-nya K apa? KA. Karena reaksinya adalah reaksi ke setimbangan asam. Disosiasi asam. Ini sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien masing-masing dibagi dengan konsentrasi reaktan. Maka KA sama dengan X kali X per 0,01 kurang X. KA-nya kita bisa lihat di data. katakan besarnya 1 kali 10 pangkat minus 5 misalnya. Contoh ya. Silahkan nanti dicari di datanya berapa. Ini akan nanti sama dengan X kuadrat per 0,01 kurang X. Nah sekarang kita bisa lakukan umumnya pengabayan. Lihat bahwa konsentrasi awal itu 0,01 10 min 2 ya kan. Sementara KA-nya sangat kecil 10 min 5 saat nilai KA ini jauh lebih kecil daripada M awal maka X nanti bisa di abaikan. Persis seperti teori yang kita pelajari di prinsip kestimbangan ya. Kalau ini kamu ambil 5%-nya misalnya ya dan KA-nya masih lebih kecil dari 5%-nya konsentrasi awal nanti X-nya akan dapat diabaikan. Artinya apa? Kalau X-nya diabaikan kita bisa ubah persamaan persamaan ini ini ya. Oh, sorry. KM awal. Ya. Awal itu ya. Maka persamaan ini menjadi apa? 10 pangkat min 5 sama dengan X kwadrat per 0,01. Ini kecil banget untuk diabaikan. Bisa diabaikan. maka sekarang X sama dengan akar dari 0,01 kali oh jangan X ya nanti bingung. Kali itu ya 10 pangkat min 5. Betulah nanti hasilnya berapa? Ya kan? Nah, X ini apa? Kita balik lagi ke prinsip MRS. tabel MRS. X itu apa? Ini kan konsentrasi H plus pada saat setimbang. Tentu saja kita bisa langsung hitung pH-nya. Karena kita butuh pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Ini sama X dengan konsentrasi H plus. maka pH sama dengan min log X. Nanti ketemu hasilnya berapa? Oke. Itu untuk asam yang lemah. Nah, sekarang bahasa yang lemah bagaimana? Persis sama. Persis sama. Sifatnya paralel konsepnya. Sekarang kita lihat BL bahasa lemah. ambil satu contoh yang paling umum NH3 misalnya ya yang gampang-gampang saja. Nah, kalau reaksi bahasa lemah kamu harus tuliskan H2O. Karena kalau tidak tidak ada sumber OH-nya nanti ya karena OH-nya kan dari sini. Setimbang, pasti keluar OH-. Ini ciri khas bahasa. Mesti ada OH- di produk. Nah, kalau H2O jadi OH- artinya dia kurang 1H+, benar? Plus-nya kemana? Diterima oleh NH3. Maka NH3 akan menjadi NH4+, karena dia menerima 1H+, dari OH-. seperti biasa buat tabel MRS. Katakan kita punya ini awal 0,01 lagi ya. Persis sama ini minus X ini tidak usah kosongkan saja karena dia berfasa liquid. Ini plus X ini plus X. Sekarang kita punya pada kondisi setimbang 0,01 kurang X X X. Nah, sekarang kita bisa susun lagi konstanta kestimbangannya. Selalu produk bagi reaktan. Tapi sekarang namanya adalah KB. Kenapa KB? Karena ini sebuah reaksi basah. Kodenya apa? Dia menghasilkan OH-. Jadi pasti KB bukan KA. Kalau KA tadi dia menghasilkan H+. Nah, KB akan sama dengan X kuadrat per 0,01 kurang X. Contoh lagi KB-nya misalnya sama nilainya ya. 1 kali 10 min 5 sama dengan X kuadrat per 0,01 umumnya bisa diabaikan. Karena nilai KA yang kecil-kecil dari M. M ini apa? Konsentrasi awal maksudnya. Maka sekarang X akan sama dengan akar 0,01 kali 10 pangkat min 5. Nah, X ini apa sekarang? Kita kembali lagi ke tabel MRS-nya. X adalah ini kan konsentrasi OH-. Maka sekarang yang bisa kita hitung bukan lagi pH. Karena X sama dengan konsentrasi OH- maka POH sama dengan min log OH- pH sama dengan 14 kurang POH. Dimana log OH- ini nilainya sama dengan saya tulis lagi ya POH itu nanti kita peroleh dari min log X yang X-nya kita peroleh dari sini. Ya, itu prinsip dari perhitungan pH untuk asam basah kuat maupun lemah. Nah, sekarang bagaimana dengan garam? Garam itu tidak semuanya yang sifatnya netral. Kalau kita punya garam yang terbuat dari suatu asam kuat dan suatu basah kuat. Misalnya NOH ditambahkan dengan HCL kasus 1 ini akan jadi NACL Nah, ini nanti pH-nya akan netral. Jadi, suatu yang kuat ketemu suatu yang kuat. Nanti pH-nya akan netral. Ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih sama dengan 7. Tapi, kalau kita punya gabungan atau kombinasi yang lain, kombinasi kedua misalnya. Kita punya NH4Cl Nah, ini dari reaksi apa? NH3 plus HCl Ya kan? Dia menjadi NH4Cl asamnya kuat, jadi tidak ngaruh. Yang menurut pengaruh itu yang lemah. NH3 ini akan ngaruh. Kenapa justru yang lemahnya ngaruh? Karena NH3 ini basah yang lemah, maka nanti konjugasinya, kita berangkat dari konjugasinya ya, jadi NH4 plus ini adalah asam yang relatif lebih kuat. stronger acid. Artinya apa? Dalam air nanti dia akan terurai menjadi NH3 plus H plus. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan garam NH4Cl itu adalah garam yang dalam air kalau dilarutkan dia bersifat asam. pH-nya akan kecil dari 7. bagaimana cara kita menghitung pH-nya? Kecil dari 7, tapi berapa angkanya? Kembali lagi, kita buat tabel MRS. Katakan kita punya 0,01 molar garam NH4Cl. Garam ini akan terurai menjadi NH4 plus dan Cl minus. Karena koefisiennya 1 banding 1, maka kalau NH4Cl-nya 0,01 molar pasti NH4 plus-nya juga 0,01 molar. Ya kan? Nah, dia 1 banding 1. Kita bisa tulis di sini 0,01 molar kurang X plus X X persis seperti tadi ya. X, X, X. Nah, reaksi ini nanti sama dengan KA atau KB. Perhatikan. Produknya adalah H+. Pasti reaksinya reaksi asam, ya kan? Maka K-nya adalah KA. KA sama dengan X kuadrat per 0,01 kurang X. Maka X sama dengan biasa ini bisa diabaikan akar KA kali 0,01. Nah, biasanya data yang diberikan itu kalau untuk garam bukan KA dari NH4 plus. Tapi justru konjugasinya karena itu yang lebih umum. Diberikan datanya biasanya KB dari NH3. Kita perlunya KA dari NH4 plus. Tapi kita sudah belajar dari part 1 itu tinggal dibuat menjadi KW per KB NH3 kali 0,01. Kenapa demikian? Karena KA NH4 plus itu sama dengan KW air dibagi dengan KB. KA kali KB sama dengan KW. Jangan lupa. Nah, X itu sama dengan konsentrasi H plus. Maka kita bisa hitung PH dari nilai X. PH sama dengan min log min log H plus. Dimana H plus itu sama dengan X. Maka PH sama dengan min log X. X itu apa tadi? Min log yang ini ya. Akar KW per KB NH3 dikali 0,01. Itu untuk garam yang nanti sifatnya asam. Tandanya adalah garam tersebut kalau kita telusuri dia terbentuk dari suatu basa lemah dengan asam kuat. Nanti dia akan ber PH kecil dari 7. Berikutnya kalau misalnya justru basanya yang kuat. Contohnya apa? CH3 COUNA garam natrium asetat. Ini terbuat dari NaOH plus CH3 COOH basanya kuat asamnya lemah. Nah ini nanti akan menghasilkan garam dalam larutan air yang PH-nya besar dari 7. Besar dari 7-nya itu kenapa? Kalau kita punya garam ini Na itu pasangannya NaOH seperti HCl tadi dengan Cl-. NaOH ini kuat maka Na akan lemah dia tidak akan memberikan efek apa-apa. Tapi CH3 COO minusnya jangan lupa ini nanti akan terurai menjadi CH3 COO minus dan Na plus gitu kan ya plus plus Nah CH3 COO minus ini merupakan asam yang lemah maka pasangan konjugasinya CH3 COO minus CH3 COOH adalah asam yang lemah sorry ya ini maksudnya asam yang lemah saya relat maka konjugasinya adalah basah yang relatif kuat maka kita bisa tuliskan reaksinya tapi kalau basah mau tidak mau harus tuliskan H2O nah ini ciri khasnya dia harus masukkan OH minus ini akan kehilangan H plus H plusnya kemana diterima oleh CH3 COO minus menjadi CH3 COO kembali lagi kita bisa buat tabel MRS ya kan katakan kita punya 0,01 lagi min X plus X plus X 0,01 kurang X X X sekarang kita bisa susun persamaannya dan jangan lupa namanya sekarang adalah KB karena ada OH- di produknya KB sama dengan X kuadrat langsung aja ya sama per 0,01 kenapa bisa begini silahkan dilihat ke atas lagi prinsipnya sama persis maka X sama dengan akar KB kali 0,01 biasanya lagi datanya bukan data kita perlu apa disini KB siapa KB ini ya dia selalu si reaktannya KB dari CH3 COO minus biasanya data yang diberikan itu KA dari konjugasinya CH3 COH biasanya maka X sama dengan akar KW per KA dari konjugasinya angka ini ya dikali 0,01 nah disini X merupakan konsentrasi dari OH- maka kita bisa hitung POH sama dengan min log OH- ya kan alias min log X karena X sama dengan OH- tinggal dihitung ini berapa lalu dimasukkan ke sini kalau soalnya menanyakan PH berarti belum selesai kerjaannya satu persamaan lagi PH sama dengan 14 kurang POH nah kombinasi yang terakhir ini cukup sulit ya bagaimana bagaimana kalau dia lemah dua-duanya misalnya CH3COO NH4 ini mungkin enggak ini pasangannya adalah NH3 ini basah yang lemah maka ini nanti NH4 plus asam yang cukup kuat ini pasangannya CH3COOH ini asam yang lemah pasangannya nanti akan basah yang cukup kuat ini siapa ya kan terjadi reaksinya gitu ya bisa ada dua reaksi di sini saat kamu punya garam CH3COO NH4 misalnya maka ini akan terion menjadi CH3COO minus dan NH4 plus yang mana yang akan menentukan PH nah kita bisa bandingkan ya CH3COO minus ini akan jadi apa kalau pasangannya basah dia sorry kalau pasangannya asam dia akan jadi basah tambahkan H2O nanti dia jadi CH3COOH ya kan plus OH minus ini akan ada nilai KA nya karena dia ini akan ada nilai KB nya maaf karena dia menghasilkan OH minus NH4 plus di sisi lain akan ada reaksi seperti ini karena dia asam ya kan ini akan ada KA nya tinggal dibandingkan siapa yang lebih besar kalau KA lebih besar dari KB maka yang berlaku adalah reaksi ini kalau sebaliknya maka yang berlaku adalah reaksi biasanya akan ada beda antara KA reaksi ini dan KB reaksi ini kalau sama bagaimana kalau sama bisa jadi kita akan memperoleh suatu campuran yang netral karena basahnya tidak lebih dominan asamnya pun tidak lebih dominan oke demikian perhitungan untuk pH sistem asam sistem basah dan juga sistem larutan yang mengandung garam kembali